Hasil Bali United vs Borneo FC, Lerby Eliandri menangis setelah jebol gawang mantan, BU menang lagi. Inilah hasil pertandingan Bali United vs Borneo FC di babak pertama. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Igusti Ngurah Rai, Denpasar Bali itu berlangsung seru di babak pertama. Pertandingan Bali United vs Borneo FC merupakan laga pekan ke-21 Liga 1 2021-2022. Di laga ini kedua pelatih menurunkan seluruh skuad terbaiknya. Pertandingan Bali United vs Borneo FC berlangsung sengit. Bali United lebih menguasai jalannya pertandingan di babak pertama. Meskipun menguasai jalannya laga tidak ada satupun gol yang tercipta. Bali United beberapa kali melakukan serangan ke gawang Borneo FC. Para penyerang Bali United Ilija Spasojevic, Stefano Lillipali dan Privat Barga beberapa kali berhasil mengancam gawang Gianluca Pandenu. Bali United beberapa kali memiliki peluang matang untuk menjuebol gawang Borneo FC. Salah satunya lewat Stefano Lillipali yang sudah berdiri debas di dalam kotak penalti. Vano yang lepas dari jebakan offside menerima umpan jauh dari Eberbesa. Tinggal berhadapan satu lawang satu dengan penjaga gawang Borneo FC, Vano Lillipali gagal mencetak gol. Bola tendangannya berhasil diblok oleh sang penjaga gawang. Ilijas Spasojevic juga hampir cetak gol di babak pertama. Bola sundulannya melebar tipis di sisi kanan gawang Borneo FC. Borneo FC bukannya tanpa peluang, anak asuh Fahri Husayani ini juga mendapatkan banyak peluang di pertandingan ini. Boa Salosa yang tampil sejak menit awal beberapa kali mengancam gawang Wawan Hendrawan. Peluang emas Borneo FC terjadi pada menit ke-42 melalui Sultan Sama. Sebuah tendangan keras mantan pemain Bali United ini hanya membentur tiang gawang Bali United. Hingga peluid babak pertama berakhir skor 0-0 tidak berubah. Mauk babak kedua, Kosteku langsung melakukan perubahan. Ia menarik keluar kadek agung dan memasukkan Rizki Pelu. Masuknya Rizki Pelu ternyata tidak memberikan perubahan dalam permainan Bali United. Serdadu Tridatu masih bermain seperti babak pertama. Menguasai lini tengah dan memporak-porandakan pertahanan Borneo FC. Gol Bali United akhirnya tercipta dari kepala privat membarga memanfaatkan umpan Rizki Fajrin dari sisi kiri. Bali United unggul 1-0. Lepas gol itu, tensi pertandingan semakin tinggi. Jual beli serangan masih terjadi antara kedua tim. Beberapa kali pasukan Borneo FC juga merangsek masuk ke lini pertahanan Bali United. Ahdirnya gol balasan pun tercipta. Borneo FC berhasil mencetak gol di menit ke-66 melalui Sultan Sama. Mantan pemain Bali United ini dengan tenang menyontek bola ke dalam gawang wawan hendrawan setelah memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti. Gol ini seakan menjadi pelecut semangat kedua tim. Serangan demi serangan dilancarkan oleh para pemain Bali United maupun Borneo FC. Kosteku kembali melakukan perubahan dengan menarik keluar Rizki Pelu dan memasukkan Lerbi Eliandri. Peluang terbaik datang untuk Bali United melalui akselerasi Eberbesa. Tetapi, umpan pemain asal berhasil ini gagal dimaksimalkan oleh Ilija Spasojevic. Di injury time, Borneo FC justru harus kebobolan. Bermula dari blunder Gianluca Pandenu, Lerbi Eliandri menjebol gawang yang kosong dan mengubah skor menjadi 2-1. Hasil ini bertahan hingga menit akhir pertandingan. Tangis Lerbi pun pecah setelah mencetak gol ke gawang mantan timnya tersebut. Terima kasih telah menonton!